Pemirsa kematian anggota KPPS kembali bertambah. Di Jakarta, dua petugas KPPS meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Beban kerja KPPS dinilai terlalu berat, rata-rata 18 jam sehari. Tangis histeris Alia kembali pecah berhadapan dengan kenyataan pahit. Putra ketiganya Ahmad Zulfi, anggota KPPS Kelurahan Kebun Kacang, Tanah Abang Jakarta Pusat, tewas mengenaskan. Kamis dini hari pemuda, 24 tahun ini bersama rekannya mengantar logistik pemilu dari TPS 66 Kebun Kacang menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Saat di perjalanan, sepeda motor yang mereka kendarai menabrak sebuah tiang hingga keduanya terpental ke jalan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong, sementara rekan korban mengalami patah tulang lengan, masih dirawat intensif. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena keduanya dalam kondisi kelelahan dan mengantuk. Itu lamanya karena dari proses saksi-saksinya ini, saksinya terlalu banyak kayak minta. Saya minta salinan C1 Plano, saya minta salinan C1 DPR, DPD, DPR RI, Presiden. Sementara Iyos Rusli, Ketua KPPS TPS 70 Rawabinangun 8 Rawabadakoja, Jakarta Utara meninggal dunia saat menjalankan tugas di hari pemungutan. Almarhum yang sedang menjalankan tugasnya kembali ke rumah minta dibelikan obat, namun belum sempat dibelikan obat korban, kejang-kejang dan meninggal dunia. Korban meninggal diduga kelelahan. Komisi Pemilihan Umum mengaku hingga kini masih mendata jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Sementara beban kerja KPPS dinilai terlalu berat, lantaran rata-rata bekerja 18 jam sehari sejak pemungutan hingga penghitungan suara. Itulah kenapa KPU mengusulkan metode dua panel penghitungan suara di TPS yang pelaksanaannya antara panel A dan panel B dilakukan secara sementara. Tetapi ditolak bentuk di Parlemen waktu itu. Menurut pembentuk undang-undang dalam rapat kami konsultasi, tetap harus satu panel. Yang seperti kemarin kita saksikan 14 Februari 2024. Meski dinilai tak sebanyak pemilu 2019, namun anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima santunan dan biaya pemagaman total Rp46 juta di luar gaji. Dari Jakarta, tim kontributor Ainews melaporkan.